Hohohoooooooooooh Hohohooooooooooooooooooh желong Kiwam beye Kiwam beye Masih jagun Sampai duet Achafkan nenek actors tetapi selcons Iwak peyek, iwak peyek, iwak peyek nasi gulet. Sampai tuwe, sampai nenek, kalahnya tetap oke. Oh, 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 oh. Ya, senang sekali kita hari ini sangat spesial karena Galau Night kembali bergalau di Lapiasa Kelapa Gading, Jakarta! Ya, dan seperti biasa Galau Night hadir, kami hadir membuat galau Anda menjadi berkualitas! Ya jadi malam minggu itu biasanya kita hadir, saya Ogi Pantinus bersama dengan para Bianggalau. Bianggalau yang pertama kita panggil inilah Asep Suwaji. Terus juga ada Lukman. Terus juga ada Anang. Dan inilah kalau ada triumacan pasti ada pawangnya. Loh mana kepalanya ini? Loh mana? Ini Cah kepalanya Cah liat loh. Apa Cah lontong apa sekali lagi? Kepalanya liat apa? Tadi kurang apa? Kurang nunduk. Yaudah. Oke kalau gitu silahkan duduk dulu ini triumacan di sini. Terus juga bianggalau. Jadi hari ini kita punya tema yaitu perempuanku di atasku. Kenapa temanya itu? Karena kalau kita lihat belakangan ini sekarang banyak perempuan-perempuan yang boleh dikatakan penghasilannya lebih tinggi dari cowoknya. Dari prianya. Terus juga sekarang di perusahaan-perusahaan perempuan sekarang menjadi bos. Terus juga dalam kehidupan berpacaran juga kadang-kadang perempuan-perempuan yang lebih dominan dibanding pria-prianya. Betul? Nah jadi kita mau bahas, kita mau bahas. Mungkin ada yang pro, ada yang kontra. Tapi kalau sama triumacan nih kita mau nanya. Di sini ada Caca, Iva, Lia. Menurut kalian gimana sih perempuanku di atasku katanya? Perempuan di atasku. Iya sih benar sih, yang dibilang Nogi memang benar gitu. Padahal faktanya sekarang jamannya emansipasi wanita. Ya kan dimana perempuan itu juga tidak selamanya ingin dijajah, ditindas, lalu dibawah gitu kan. Saatnya perempuan sekarang di atas. Contohnya kayak Tio Masa nih. Perempuan di atas lebih enak? Begitulah kira-kira. Oh iya iya. Kalau saya jelas, perempuan di atas, perempuan posisi atas itu hal yang wajar dan sudah waktunya. Dan itu saya kira sudah seharusnya dan diwajibkan malah. Yang lebih bahaya adalah kalau wanita tanpa atasan. Kalau gue, gue pengen surat aja gitu. Gue pernah punya atasan, itu cewe gitu. Gue ngirim email surat cinta, nyampainya ke dia. Padahal buat anaknya gitu gitu gitu. Iya. Jadi gue gak disetuju sama atasan gue yang perempuan itu, akhirnya gue dipecat gitu. Oh, jadi lu lebih sering dipecat kelihatannya ya. Kalau Lukman? Kalau saya gak setuju ya. Sudah beberapa kali wanita tuh suruh tanya terus di atas, gak pernah beres. Betulin genteng, betulin antena, gak ada yang pernah beres. Biar laki-laki aja yang di atas. Oh ini masalah lebih ke pekerjaan ya? Saya gak setuju, saya tersinggung kalau dibilang perempuanku di atasku. Saya tersinggung. Perempuanku itu istriku. Maksudnya ada yang bilang, di atasku, di atasku. Itu tas siapa? Itu istriku kok, tasku. Atasku. Ya, tepuk tangan dulu dong. Tapi kalau kalian nih, dalam berpacaran, pernah pacaran atau lagi pacaran nih, sebenarnya kalau lebih dominan kalian atau cowoknya? Kita. Tuh sih, iya kan? Perempuan sekarang itu lebih dominan. Dikit-dikit pasti, untuk penonton ada yang pernah beres. Ayo, ntar, kenapa yang pernah beres. Iya, betul, G. Betul. Bentar dulu, dari namanya, dari namanya siapa, dari mana? Nama saya Koko. Dari? Dari Bogor. Dari Bogor. Kenapa, Koko? Perempuan di atas, perempuan mau ngambil alih pria-pria kita. Itu, coba bayangin apa? Perempuan kan suka bilang terserah-terserah aja kan? Kita mau pergi, sayang kamu mau kemana? Terserah, yaudah ke A ya, tapi itu jauh gitu. Yaudah ke B ya, makanannya gak enak. Yaudah ke C ya, gak mau ah. Ujung-ujungnya kemana? Kesana, tapi terserah. Nanti kalau perempuan ngambil alih kita, pria-pria jadi tukang beca gitu gimana? Bang, bang, beca, oh iya mau kemana? Terserah. Oh, kesana ya? Gak mau kejauhan? Kesana deh. Gak mau saya pegel. Yaudah, deket-deket aja deh. Gak mau, gak mau. Abang aja yang jadi tukang beca. Nanti kayak gitu kan. Oh, betul. Wuh, eh. Gimana? Tapi kalau gue. Bang, yaudah taruhnya asep-asep kelihatannya. Lu yang mendukung cowok-cowok? Cewe dong. Udah cewe? Coba gimana-gimana? Sambil usaha juga, G. Kalau menurut gue sih emang cewek dominan ya. Dominan menguasai hati dan perasaan, G. Iya. Kayak gue gitu ya, G. Gue bisa lupa mandi atau lupa makan ya sehari ya. Tapi gue gak pernah bisa lupa sama gebetan gue, G. Jadi mendominasi banget tuh cewek. Kalau kamu bilang tadi, sekarang cowok banyak yang takut sama pacarnya. Itu walaupun saya mendukung posisi cewek di atas, saya gak setuju. Contohnya saya. Saya bukan tipe orang yang takut dengan pasangan. Gak takut cowok pasangan? Gak takut sama pasangan. Cuma pasangan saya aja yang berani sama aku. Dia itu gak hanya takut. Itu sama. Tapi aku gak takut. Cuma dia lebih berani. Oke, kalau gitu kita berikan tempatan buat Tianggalau dan juga Triomacan. Setelah ini masih ada yang akan tampil. Kita punya bintang tamu spesial ya. Tapi terkadang kalau kita ngomongin masalah perempuan, ini terkadang masih banyak kaum perempuan yang masih merasa terintimidasi dengan kehidupan. Karena masalah sepele. Yaitu karena masalah gak punya pacar. Itu kan masalah sepele. Jadi untuk kaum perempuan udah sana berdandan, terus bercermin dan katakan kepada dirimu. Akulah makhluk Tuhan yang paling seksi. Memang sih, kita harus sadar diri bahwa ketika kita perempuan, kita bisa memposisikan diri kita sebagai perempuan. Nah, gitu.